Menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Meranti, keempat atlet Soina yang berhasil menuai prestasi di Dubai Uni Emirat Arab diarak mengelilingi kota Selat Panjang. Keempat atlet tersebut yakni Jenika peraih dua medali emas di cabang badminton Tunggal Putri dan Ganda Campuran. Satu medali lainnya berhasil diraih Juliana di jabang futsal, sedangkan medali perak dan perunggu berhasil diraih Sandi dan Mazna di cabang basket dan sepak bola. Peraih dua emas Jenika mengaku awalnya tak menyangka akan menjadi juara dunia, namun berkat kerja keras semua pihak ia berhasil meraih prestasi tersebut. Sementara itu Ketua Soina Meranti mengaku bangga dengan torehan prestasi atletnya. Namun demikian pembinaan akan terus dilakukan untuk mengikuti sejumlah event bergensi di tahun depan. Dalam perasaan kami dari pengurus Soina sangat bangga dan saya sebagai Ketua Soina Meranti berharap kepada semua lapisan masyarakat, pemerintah, baik desa, jamat, sehingga kabupaten kota untuk men-support lagi. Ada persiapan untuk Asia Paragame nanti Tuan Rumah di Indonesia, kita akan mencari atlet baru lagi. Jadi dengan itu kita butuh hutan atau support lagi kan. Jadi setelah itu kita akan mengadakan lagi Tuan Rumahnya di Jerman, kita menyediakan atlet lagi. Dengan itu kita harus mencari atlet lebih banyak daripada yang ini. Persiapan kembali akan dilakukan Pia Soina Meranti untuk mengikuti sejumlah ajang di antaranya Asia Pasifik Paragames di Jerman 2021. Dari Meranti, Muhammad Isna ini melaporkan. Jerman, Muhammad Isna ini melaporkan.